Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyusun persiapan swa kelola tipe 3 jadi untuk persiapan swa kelola tipe 3 ada beberapa dokumen yang harus memang disusun dan ditetapkan untuk persiapannya mulai dari penetapan penyelenggara swa kelola sampai dengan nanti dokumen finalisasi dan peneretanganan kontrak agar persiapan pengadaan barang jasa secara swa kelola mencapai seoptimal maka para pelaku pengadaan yang terlibat dalam persiapan swa kelola antara lain KPA, PPK dan tim penyelenggara harus memperhatikan 3 titik kritis yaitu titik input proses dan output persiapan untuk lebih jelasnya beberapa dokumen yang disiapkan untuk persiapan swa kelola tipe 3 diantaranya adalah surat permintaan kesediaan pelaksanaan swa kelola kemudian ada surat pernyataan minat pelaksanaan swa kelola yang dibuat oleh ikatan bidan Indonesia dalam hal ini untuk regional kota X yang disampaikan kepada PPK dinas kota X kemudian juga disitu tidak dapat formulir portofolio dari ikatan bidan Indonesia tersebut jelas ya disitu ada data-data administrasi dan ada nyesal hukum pendirian kemudian juga data pajak pengurus organisasi sampai dengan pengalaman 3 tahun terakhir sebagai pelaksana swa kelola kemudian dokumen selanjutnya adalah formulir pengalaman detail personel ini juga perlu dilihat ya personel-personel yang menjadi apa namanya yang nanti akan menjadi pelaksanaan kegiatan kemudian ada juga kertas kerja pemeriksaan kesaratan nah ini kelengkapan dokumennya ya antara lain KTP akta pendirian ada ART NPWP semua itu diperiksa kemudian diberikan checklistnya kemudian juga ada kertas kerja evaluasi portofolio laporan usulan pelaksanaan swa kelola proposal pelaksanaan swa kelola rencana anggaran biaya nah ini juga menjadi penting ya karena disini biasanya bukan hanya untuk membeli spesifikasi teknis tapi juga harus ada kejelasan mengalami anggaran biaya antara lain biaya personelnya seperti apa biaya pembuatan laporannya berapa kemudian biaya administrasinya itu berapa gitu kemudian yang berikutnya adalah berita acara hasil review yang disusun oleh tim persiapan dan ditetapkan oleh PPK kemudian juga ada berita acara hasil negosiasi teknis dan harga ini menjadi dokumen yang sangat penting ya jadi hasil negosiasi teknisnya seperti apa hasil negosiasi harganya juga seperti apa itu menjadi bahan yang sangat penting yang nanti akan ditandatangannya oleh pimpinan pelaksanaan swa kelola dengan PPK itu sendiri kemudian terakhir adalah berita acara persiapan pendanaan tangan kontrak ini disiapkan ya dan ditandatangannya oleh pimpinan pelaksanaan swa kelola dengan pejabat pembuat komitmen itu sendiri itu yang bisa saya selaskan dari penyusunan persiapan swa kelola tipe 3 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati